Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kali ini saya akan review penggunaan headgun ataupun hot air gun, sebenarnya cara kerjanya hampir sama dengan apa ya, solder work, disini saya akan coba apakah head gun ini bisa mengangkat untuk IC minimal seperti ini ya yang masih kelihatan atau mungkin juga IC seperti ini, kalau untuk cabutan komponen lebih baik kita menggunakan solder saja ya disini head gun ini harganya sekitar mungkin 50-60an kalau nggak salah, tapi depannya sudah dimodifikasi sedikit sedikit, tapi cara kerjanya untuk kuatnya ataupun keluarannya panasnya sama-sama, kita coba nyalakan dulu, jadi ini panas ya, sudah panas-panas, tunggu sekitar 1-2 menit untuk panasnya, apakah bisa itu cabutan yang kayak gini, kita coba sebelum saya bukain, bisa nggak untuk head gun ini, tapi kalau yang berat-berat jangan, kayak buat chipset penjangan, ini yang ringan-ringan saja, kalau bukan IC, kayak gini, untuk head gun ini sebenarnya lebih direkomendasikan buat kayak, apa ya, kayak buat timutus, kadol gitu kan, kayak parcel gitu kan, plastiknya rapi-rapi gitu, itu bisa digunakan, bisa pakai head gun, kayak gitu, untuk bungkus-bungkus yang dus, kadus, yang dibungkus lagi plastik kan, biar rapi gitu, biar rapat, jadi biasanya pakai head gun ini, tidak cukup ini, kita coba ini, di sini saya hanya harap bisa ya, karena sebenarnya ini untuk head gun ini, untuk semi saja ya, kayak ini, kurang, penjangan, kalau cabut air baik itu yang menggunakan seluruh itu harus hati-hati ya pengaturan panasnya karena kalau terlalu panas bisa jebol sedangkan untuk head gun ini tidak ada pengaturan untuk panasnya ini harganya sekitar 50-60 kalau misalnya memang kurang rekomendasikan kalau sebut-sebutan kayak gini ini akhir panasnya kurang ini harus sabar sih kalau mengembut air siri tapi lumayan sepanasnya tapi kurang direkomendasikan ini sih bakal sama nih kalau buat ngangkat air siri ini masih bisa sudah bisa dikirimkan kurang direkomendasikan ini juga bisa dikirimkan ini juga bisa dikirimkan yang agak berat kalau pakai seluruh kuat-kuat buat sambut apa saja ini enak jadi pada dasarnya panas panas tapi kalau terlalu panas terlalu lama bisa jebol ke isinya kalau kayak pakai head gun ini karena kinerjanya head gun ini tidak ada pengaturan suhu sebenarnya jadi kurang saya rekomendasikan kecuali untuk menghangatkan kayak apa ya untuk PGA card biasanya saya pakai untuk mengeringkan biasanya biasanya kan kalau service PGA card itu dicuci atau mainboard itu dicuci dulu agar biar cepat kering biasanya saya pakai head gun untuk mengeringkan ini kalau untuk head gun ini cocok untuk mengeringkan mungkin ada yang kena air atau apa biasanya di SPB HP juga kan yang kena air itu cocok pakai head gun di head gun ini tidak saya representasikan untuk membuka IC yang kayak gini aja apalagi yang berat berat yang ada keburu cepat rusak IC saya khawatirkan cepat rusak IC jadi pada dasar head gun ini tidak secak untuk yang berat berat untuk IC berat kayak gini ini aja lumayan lama buat ngangkat beginian aja agak amat enggak rapi sebenarnya jadi dan ini tidak cocoknya sekali lagi untuk angkat-angkat IC kayak gini susah kayak gini memang susah kalau yang berat-berat kayak gini lebih baik pakai solder wap saja mungkin itu dulu informasi yang bisa saya sampaikan terima kasih telah menonton video saya dan ditunggu untuk tips-tips maupun tutorial lainnya Assalamualaikum Murugatul telah berkat selamat menikmati